Dalam persidangan, sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan menyebut ia melihat luka tembak korban Yusua di rumah dinas Verdi Sambo. Saksi sempat memindahkan jasad korban ke dalam kantong jenasa. Nah itu jenazah, ditutup masker, saya tidak mau buka-buka masker itu lagi. Oh masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat? Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Iya di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh ada bolongan, oke di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Kemudian apa lagi? Lalu darah yang mulia. Pergelangan? Tidak, saya tidak lihat langsung seteliti satu persatu. Nah pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya? Iya yang mulia. Tangan korban. Ada bekas ruka tembak? Tidak melihat yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga yang mulia. Iya. Leher ada? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak melihat. Di belakang kepala? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenasa. Baik yang mulia. Setelah itu, saudara dibantu itu ya. Iya yang mulia. Dibantu berapa orang? Kalau tidak salah, tiga atau empat orang yang mulia. Tidak melihat. Tidak melihat. Terima kasih.